Pasti terjadinya banjir bandang yang merusak sekolah dasar Aji Tunggal Suku Baru Kota Bandung beberapa waktu lalu membuat beberapa pihak peduli seperti yang dilakukan seorang tokoh masyarakat pecinta lingkungan Jendri Jusman dirinya mengaku prihatin dan akan memperjuangkan perbaikan infrastruktur sekolah dan lingkungan Seperti inilah kondisi SDN Aji Tunggal yang rusak akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu Beberapa bagian tembok sekolah yang berbatasan langsung dengan sungai jebol diterjang kerasnya air Ribuan buku perpustakaan pun ikut rusak akibat banjir bandang tersebut Sejumlah fasilitas sekolah sudah tidak dapat digunakan untuk proses kegiatan belajar dan mengajar Seorang tokoh masyarakat pecinta lingkungan Jendri Jusman mengaku sangat prihatin dengan kejadian tersebut saat meninjau ke lokasi kejadian sebagai bentuk keprihatinan dirinya memberikan sumbangan kepada pihak sekolah Itu saya juga membayangkan betapa anak-anak yang sedang belajar itu panik ya Tapi satu hal yang saya sangat kagumi dan subhanallah saya dengar dari ibu kepala sekolah Anak-anak itu sambil panik tapi meneriakan ya Allah bantu kami Meneriakan Allahu Akbar Meneriakan ya ayah bantu kami orang tuanya Itulah yang sangat apa ya Sesuatu kejadian yang luar biasa saya rasa Karena mereka masih kecil Tapi karakternya sudah tumbuh Bahwa untuk minta tolong itu kepada Allah gitu Tidak kepada manusia Dan ini bisa menjadi contoh ya Apalagi Bandung ini kan sebagai pusat kegiatan nasional Bisa menjadi barometer untuk seluruh Indonesia Bahwa disinilah ada suatu sekolah yang dilanda banjir Bangunannya rusak Tetapi jiwa anak-anak ini tetap tangguh gitu ya Dan anak-anak ini semua terselamatkan Kepala sekolah SDN Aji Tunggal Dewi Windiarti mengungkapkan Pasca kejadian banjir bandang kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu Namun hal ini tidak menyurutkan semangat belajar siswa Dengan adanya sumbangan dari Jendri Jusman Diharapkan bisa meringankan beban pihak sekolah Mudah-mudahan SD ini tetap maju Tetap menjadi dambakan warga sekitar Khususnya dan umumnya seluruh Indonesia Bahwa SD Aji Tunggal akan tetap SD juara SD Pegiat sekaligus pemerhati lingkungan dari Walagri Igun Wisaguna mengungkapkan Terjadinya banjir bandang diduga akibat rusaknya alam di kawasan Bandung Utara Minimnya kesadaran warga akan menjaga kelestarian lingkungan membuat alam semakin rusak Terjadinya adalah alihpungsi lahan di KBU Sehingga terjadilah intensitas banjir yang begitu dasyat Dan di faktor ada faktor saluran air yang sangat sempit Dan terakhir adalah adanya sumbatan-sumbatan seperti sampah Kemudian ada kirmir yang runtuh dan sebagainya Itu akan mengakibatkan satu dorongan air Dan membelokan air dari yang seharusnya lurus menjadi mendobrak sebuah ding-ding Puan Dara Insanul Kamil sebagai kaum milenial Mengajak kepada seluruh kaum milenial di kota Bandung Agar bersama-sama menjaga lingkungan Mulai dari hal kecil Yang didengar tidak membuang sampah sembarangan Ya saya sangat prihatin sekali dengan adanya kejadian musibah banjir di SD 106 Ajitunggal ini Ini merupakan salah satu cambukan bagi kita semua Agar kita lebih semangat untuk menjaga lingkungan Untuk kaum milenial, mari kita menjaga lingkungan Mulai dari yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya Jendri Jusman berharap melalui kejadian ini dapat menumbuhkan kesadaran kita Agar bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan Rezitya Prasaja, Osi Devani, Bandung TV